lakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan, satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Waktu dan hari ini, kita masih bisa menyembah kepada Tuhan. Ini adalah satu pemberian Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat kembali satu kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah lanjutan dari perenungan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Tema besar dari pemberitaan firman Tuhan GPD Marata sepanjang bulan Mei ini adalah Reading Your Life. Bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita lewat pikiran yang dibaharui. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan pikiran yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Pada minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa pikiran kita ini memiliki kapasitas yang luar biasa. Pikiran kita ini memiliki memori yang besar, kemampuan yang besar. kita sudah juga mendengar bahwa kita harus mampu untuk memanage pikiran kita supaya kehidupan kita melalui pikiran ini berada pada jalur yang benar. bagaimana kita harus berpikir dengan benar dihadapan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pilar yang keempat. bagaimana pikiran kita akan mengarahkan langkah hidup kita. Bagaimana pikiran kita menjadi dasar dari segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Pilar yang keempat adalah Setiap perlaku atau setiap sikap kita berdasarkan suatu kepercayaan. Setiap perilaku manusia, perbuatan manusia, tingkah laku manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu dalam hidupnya, dia melakukannya karena ada kepercayaan yang mendasarinya. Ketika mungkin kita melihat seseorang melakukan satu hal, apakah hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, hal yang benar, ataupun hal yang salah. Itu karena mereka berada di bawah kepercayaan itu. Karena kepercayaan itulah mereka melakukan tindakan tersebut. Contohnya, ketika seseorang memberi kepada orang lain, memberikan bantuan, orang itu memberi karena dia mempunyai satu keyakinan bahwa apa yang dia beri kepada orang lain itu akan bermanfaat bagi orang itu. dan dia juga mempunyai mempunyai kepercayaan satu keyakinan bahwa satu saat nanti dia juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Dia berpikir bahwa ketika nanti saya juga membutuhkan pertolongan, orang lain juga mungkin akan memberikan pertolongan dalam kehidupan. Itulah dasar dari dia melakukan tindakan memberi tersebut. Ada satu pikiran jauh ke depan bahwa dia juga satu kali nanti membutuhkan pertolongan orang lain. Makanya di awal dia memberi dengan suatu keyakinan yang demikian. Semua perilaku kita manusia didasarkan pada suatu kepercayaan pada suatu kepercayaan. Mungkin itu contoh yang positif ya. Mungkin ada contoh yang lain lagi sudah. Ketika dalam keadaan ketakutan kenapa orang bisa takut? Karena dalam pikirannya dia menaruh hal-hal atau pada saat tersebut dia berpikir tentang sesuatu yang menakutkan. Contohnya ketika ada orang malam-malam mungkin dia mau perjalanan pulang dari tempat tempat kerjanya dia melewati jalan yang berada di dekat pekuburan. Ini sudah malam. Apa yang ada dalam pikiran orang tersebut? Kebanyakan saudara takut. Kenapa? Karena dia berpikir kalau tiba-tiba ada yang manggil dia berbaju putih panjang berambut panjang bang sini bang atau kakak sini kak maka karena pikiran yang menakutkan dia mulai takut dia mulai mempercepat langkahnya agar supaya kalau bisa cepat-cepat lewat. Padahal gak pernah terjadi demikian. Mungkin ada karena orang iseng saja. Tapi pikiran yang menakutkan dalam dirinya itu yang membuat dia merasa ketakutan harus mempercepat langkah ini. Jadi setiap tindakan manusia didasari pada satu pikiran satu keyakinan. Menjadi pertanyaan apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini. Apa yang berada di pikiran kita pada masa-masa sulit ini. Banyak orang mulai berpikir bahwa karena masa sulit ini mungkin saya akan gagal di depan. Karena masa sulit ini saya akan mengalami kehancuran. Karena masa-masa sulit ini saya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Mari kita lihat firman Tuhan. dalam Hagai Fasal yang pertama ayat yang kelima ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa pikirkanlah dengan seksama tentang perilaku. Bagaimana kita harus melihat apa yang kita lakukan selama ini. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam terjemahan lain pikirkan dengan seksama tentang perilakumu. kenapa kenapa firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan mau supaya bangsa Israel memikirkan kembali tindakan mereka perilaku mereka. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Bangsa Israel berada di bawah pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat tidak mempengaruhi keadaan mereka. Mereka berpikir bahwa menomor sekiankan pembangunan rumah Allah tidak akan berpengaruh kepada ekonomi mereka. Tidak akan berpengaruh kepada hidup mereka, kepada penghasilan mereka. Tuhan katakan bukan demikian. Tuhan menegur mereka kamu sudah tinggal di rumahmu yang bagus, yang dipapani dengan baik, tapi rumah Tuhan kamu biarkan menjadi rerun Tuhan. Bangsa Israel berpikir bahwa kami harus bangun apa yang menjadi kepunyaan kami dulu, baru kami membangun baik Allah. Firman Tuhan katakan kamu makan tapi tidak menjadi kenyah. Kamu mengumpulkan tapi itu seperti dikumpulkan dalam pundi-pundi berlobang. Kita melihat bahwa mereka berpikiran untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dahulu. baru hal yang rohani kemudian. Awalnya mereka berpikir bahwa tidak ada pengaruh. Tapi kita melihat justru karena itu mereka tidak diberkati. Oleh karena itu dua kali firman Tuhan katakan perhatikan keadaanmu pikirkan dengan seksama bagaimana perilakumu tindakanmu. Ada satu keyakinan dalam setiap perilaku tindakan kita manusia. Mungkin juga dengan orang lain kita harus memikirkan mengapa saya bertindak demikian kepada teman kantor kepada tetangga saya kepada orang-orang di sekitar saya. kalau orang-orang di sekitar saya kenapa mereka tidak senang dengan saya. Kita pikirkan kembali apa yang kita lakukan. Tetangga mungkin tidak senang dengan saya. Teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah tidak senang dengan saya. Kita pikirkan apa yang kita lakukan. Di dalam dibalik setiap perilaku ada sebuah keyakinan. ada dasar berpikir dalam setiap tindakan manusia. Apa yang sedang kita yakini sekarang dalam kehidupan. Coba kita lihat Amsal fasal yang ke-14 ayat yang ke-15 saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Orang bodoh percaya akan segala yang dikatakan orang kepadanya. Orang bijaksana mempertimbangkan baik-baik segala tindakannya. Di awal saya sudah katakan bahwa setiap tindakan manusia itu berawal dari pikiran. Dan dikatakan lama ayat ini bahwa orang bodoh dia akan percaya segala sesuatu yang dikatakan orang kepadanya. sehingga dia bertindak dengan apa kata orang. Tapi lama ayat ini orang bijaksana akan mempertimbangkan akan berpikir akan mengolah segala sesuatu yang dikatakan orang kepada mempertimbangkan baik-baik segala yang dia dengar dan dia berhati-hati dalam segala tindakannya. ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita juga berhati-hati dalam segala apa yang kita pikirkan. Apa yang kita terima dari orang lain. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang melemahkan kehidupan kita. Jangan sampai ada perasaan atau pikiran bahwa kita akan gagal, kita akan hancur. Orang yang berpikiran demikian adalah orang bodoh. Mempercayai segala yang dikatakan orang kepadanya. Ketika ada seorang yang berpikir tidak benar. Dia tidak berpikir benar, maka hal itu akan menyebabkan dia akan melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya. Dia akan merasa bersalah dan cenderung dia akan membuat pilihan yang salah dan menyebabkan masalah yang baru. Saya katakan tadi bahwa dalam firman Tuhan orang bodoh akan percaya semua yang dikatakan orang kepadanya. Ketika mungkin dia mendengar orang berkata kamu akan gagal, dia terima itu sebagai satu fakta oh ya saya mau gagal, saya akan gagal. Maka dia tidak akan berusaha lagi. Mungkin dia tidak akan berdoa lagi, dia tidak akan berharap kepada Tuhan lagi. Dia tidak mengandalkan firman Tuhan lagi. Dia menyerah dan berkata ya saya sudah gagal. Kenapa? Karena dia berpikir tidak benar. Pikiran itulah yang membuat dia bertindak tidak benar. Dia membuat pilihan yang buruk dan menyebabkan masalah yang baru. Satu contoh dalam Alkitab adalah Daud. Ketika dia melakukan persinahan dengan Betseba ada ketakutan dalam dirinya perbuatan itu akan menghadirkan ancaman masalah bagi dirinya. Daud menyusun rencana dan dia berpikir saya akan singkirkan suaminya. Terjadi tapi apakah semua masalah selesai dengan rencana yang dilakukan oleh Daud? Tidak Sudara. Malah firman Tuhan katakan Nabi Natan datang kepada Daud dan berkata kepada Daud Daud mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya tambah masalah baru Bukannya masalah berakhir tapi tambah masalah dia berpikir bahwa cara ini akan menyelesaikan masalah persinahannya tapi ternyata tidak Sudara. Hukuman tetap berlaku bagi Daud sebagian besar masalah dalam kehidupan kita lagi disebabkan oleh bagaimana cara kita berpikir Oleh karena itu mari kita mendasari setiap perbuatan kita tingkal laku kita dengan pikiran yang benar dengan hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan Yerimiyah Fasal yang ke-17 ayat 19 berkata betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya rupanya hati kita tidak selalu mengeluarkan hal-hal yang benar pikiran kita tidak selalu memikirkan hal yang benar karena seringkali perasaan dan pikiran kita mengarahkan hidup kita kepada dosa seringkali pikiran kita membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan oleh dosa di saat di saat di momen itu dia percaya kebohongan satu-satunya cara yang dapat dilakukan setan untuk membuat manusia berdosa kita berdosa adalah menggoda untuk tidak mempercayai apa saudara kebenaran kebenaran ketika seseorang tidak mempercayai kebenaran di momen itulah dia akan melakukan dosa kapan saja kita berdosa atau kita tergoda untuk melakukan dosa pada saat itu kita sedang dibohongi ketika setan ingin menggoda manusia ada empat langkah yang dia lakukan dan ini sudah terjadi kepada Adam dan Hawa empat langkah ini dia sudah terapkan kepada Adam dan Hawa dan itu kepada semua orang juga sampai hari ini yang pertama adalah keinginan yang salah dalam diri manusia kita punya keinginan dalam diri kita tapi kalau keinginan dalam diri kita itu mengarah kepada hal yang tidak baik maka dosa yang akan terjadi iblis tahu bahwa manusia itu punya keinginan keinginan untuk tahu segalanya keinginan untuk mencoba sesuatu keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru dalam dirinya iblis tahu hal ini oleh karena itu dia datang kepada Hawa dia datang kepada Hawa bercakap-cakap dengan dia dia katakan kamu lihat pohon pengetahuan yang baik dan jahat waktu Hawa lihat wah itu enak dimakan keinginan dalam hatinya sudah dipengaruhi oleh si iblis mungkin sebelumnya waktu Hawa lewat di pohon itu biasa-biasa saja dilihat oh ini pohon yang gak boleh dimakan Tuhan dia pergi pohon lain dia makan buah yang lain dalam beberapa waktu dia dengan Adam jalan-jalan di taman bergandingan tangan karena belum ada anak mereka seperti honeymoon di taman Eden lewat di depan pohon itu gak terjadi apa-apa tapi ketika iblis datang dan berkata coba kamu lihat Hawa lihat mungkin dalam pikirannya sudah seringkali saya lihat kok coba lihat lagi Hawa mulai memperhatikan kembali timbul keinginan dalam hatinya oleh karena itu hal yang kedua yang dilakukan oleh setan langkah kedua adalah setan berkata untuk mereka meragukan firman Tuhan ketika pencobaan itu terjadi kepada Hawa Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan tapi yang ini gak boleh iblis iblis putar balikkan firman Tuhan dan Hawa percaya terhadap hal tersebut iblis 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 katakan kalau kamu makan buah itu pikiranmu akan terbuka kembali lagi kepada pikiran itu pikiran kamu akan terbuka kamu akan seperti Tuhan dia tidak lagi berdiri di atas perintah Tuhan untuk jangan mengambil buah hal yang ketiga langkah ketiga penipuan ketika Hawa tidak percaya dengan firman Tuhan dia tidak melakukan yang benar dia sudah tertipu ketika Hawa makan buah itu dia menyadari wah ternyata ini bukan seperti yang dikatakan oleh si iblis tadi mereka diliputi oleh rasa bersalah sudah tertipu tidak bisa kembali lagi langkah yang keempat mereka sudah masuk ke dalam ketidaktaatan dan Alkitab mencatat bahwa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden semua manusia mulai melakukan dosa kita kita katakan kecenderungan hati manusia melakukan dosa dan manusia tidak bisa terlepas dari belenggu dosa ini kita sudah tertipu kita sudah dibohongi ketika kita melakukan dosa setan mulai membuat manusia yang meragukan apa yang dikatakan Tuhan sebagai suatu kebenar manusia mulai meyakini apa yang menjadi pikirannya apa yang menjadi perasaannya sebagai satu kebenaran itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa manusia mulai tergoda oh ketika setan datang kamu lakukan dosa ini tidak akan menyakitimu ini tidak akan merugikan engkau orang mulai percaya melakukan dosa tidak merugikan melakukan dosa dapat keuntungan atau mungkin setan juga membisikkan kepada kita kamu sudah dewasa engkau mampu untuk mengatasi dosa ini satu kali saja tapi akhirnya ketidak kemampuan manusia terus tinggal dalam dosa manusia tidak bisa mengatasi masalah dosa dia terus tinggal dalam dosa mungkin juga setan berkata ini bukan masalah yang besar karena semua orang melakukannya bapak itu melakukan dosa persinahan kok kamu tidak bisa ibu ini melakukan dosa ini kamu juga bisa itu mungkin yang sering di katakan oleh iblis kepada orang-orang berjaya saudara ini dia melakukan dosa tapi masih bisa pelayanan hidup dalam ketidakbenaran tapi masih bisa pelayanan masih bisa melakukan segala sesuatu dia masih hidup sampai sekarang iblis mulai menanamkan hal ini dalam pikiran manusia supaya manusia jatuh kepada dosa yang lebih dalam lagi mungkin ada mungkin orang berkata saya lebih tahu apa yang membuat saya lebih bahagia dari Tuhan sehingga dia melakukan segala sesuatu yang membuat dia bahagia walaupun itu tidak berkenan kepada Tuhan kita lihat disini keadaan manusia seperti ini dia berada dalam kebohongan dia sudah percaya kebohongan kebohongan yang disampaikan oleh iblis banyak orang berpikir bahwa dia lebih tahu dari Tuhan apa yang dia perlukan apa yang dia butuhkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya setiap kali manusia berdosa karena dia percaya kebohongan yang disampaikan oleh iblis mungkin orang bertanya bagaimana saya mau berhenti dari dosa dari kebiasaan buruk maka kita harus berhenti percaya kepada kebohongan ada orang mungkin berkata saya lebih bahagia kalau saya melanggar firman Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan makanya banyak orang mencari kebahagiaan di luar Tuhan banyak orang berkata saya akan menjadi lebih baik menjadi lebih kaya kalau saya melanggar firman Tuhan makanya banyak orang korupsi juga ada yang berkata saya akan lebih puas dalam kehidupan ini menemui arti kehidupan ini kalau saya melanggar firman Tuhan hanya banyak orang yang melakukan tindakan tindakan dosa untuk dia mencapai kebahagiaan yang semu di dunia ini tidak ada yang pakai narkoba dan lain sebagainya mereka tinggal dalam kebohongan yang disampaikan iblis kepada mereka kalau kita mengerti hal ini maka kita akan membuat kita akan berusaha membuat dosa tidak lagi mempunyai kontrol seperti itu dalam hidup kita kalau kita meyakini apa yang benar kalau kita meyakini apa yang berkenan kepada Tuhan dan ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar maka kita harus bertindak atas hal itu kita harus bereaksi untuk berhenti melakukan apa yang tidak benar Tuhan adalah benar dan tidak berkata bohong setan tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya saudara sama seperti Adam dan Hawa setan tidak menyampaikan kepada mereka akibat dari ketidaktaatan dia simpan kan dia tidak taat di sorga dia dibuang oleh Tuhan dan sudah ada hukuman menanti dia ketika dia menggoda Adam dan Hawa setan tidak katakan kalau kamu tidak taat kamu melanggar firman Tuhan kamu akan mati itu tidak dikatakan oleh setan yang dikatakan oleh setan adalah itu enak enak dilakukan enak dimakan setan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kita mencatat Yesus katakan bahwa Iblis adalah bapak dari segala dusta oleh karena tidak ada kebenaran di dalam tidak ada kebenaran dia tidak mungkin mengatakan apa yang benar setan hanya menyarankan manusia untuk melakukan sebuah kebohongan dia menipu kita Amsal fasal yang keempat ayat yang ke-12 ada jalan yang dianggap orang lurus padahal jalan itu menuju maut ada banyak jalan yang kita pikir benar tapi itu menuntun kepada kebinasaan kita mungkin semua pernah mengalami jalan buntu dalam hidup kita ketika orang menghadapi jalan buntu dia mulai berpikir tentang begitu banyak cara begitu banyak jalan yang menurutnya baik yang menurutnya ini solusi yang harus saya lakukan ini solusi yang saya harus kerjakan dalam hidup saya supaya saya keluar dari jalan buntu ini begitu banyak sudah tapi sama seperti firman Tuhan ini ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kepada apa kebinasa kehancuran dan iblis seringkali memutar balikan fakta tentang hal ini dia memberikan begitu banyak alternatif padahal hal itu tidak berkenan kepada Tuhan orang mulai berpikir inilah jalan atau rahasia kelimpahan kepuasan dalam hidup ternyata enggak jatuh ke dalam dosa dia tidak bisa keluar dari dosa hanya Yesus yang mampu untuk membebaskan kehidupan kita Yohannes 8 ayat yang ke 32 dikatakan bahwa kebenaran itulah yang akan membebaskan kita kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita kalau begitu banyak cara atau jalan yang ditawarkan oleh iblis kepada kita itu untuk membinasakan kita menghancurkan hidup kita salah satu kebohongan juga yang sering dipercayai oleh banyak orang adalah kalau saya tergoda melakukan dosa melakukan hal yang tidak baik itu karena sesuatu dari luar sana yang menggoda saya karena kita cenderung berpikir bahwa godaan itu adalah segala sesuatu yang dari luar dari luar itulah yang menggoda saya untuk melakukan dosa kalau gak ada hal-hal yang di luar itu yang menggoda saya saya gak akan berdosa mungkin orang berkata masalah sebenarnya bukan saya yang di luar sana karena ekonomi ini yang salah mungkin juga banyak orang mulai menyalahkan pemerintah karena pemerintah mungkin yang kurang beres tapi coba kita perhatikan firman Tuhan kita mengatakan bahwa penyebab godaan itu berasal dari mana dari dalam diri kita iblis mulai mengatakan kepada kita mungkin godaan itu berasal dari luar enggak kita mencatat bahwa yakubus 1 ayat 14 15 tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ada dua ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana godaan ini datang menghancurkan kehidupan manusia yang pertama seperti magnet mungkin kita tahu apa itu magnet satu benda yang bisa menarik benda lain atau satu benda yang bisa menempel kepada benda yang lain saya bawa contohnya ini benda yang ada magnet kalau ini menempel di besi dia tidak akan jatuh dia dia kuat seperti ini dia tidak akan jatuh padahal ini dua benda yang berbeda dua benda yang tidak terhubung dengan tali tidak terhubung dengan benda yang lain ini berbeda tapi kenapa dia bisa menempel seperti ini ini magnet sama juga dengan keinginan yang ada dalam diri manusia hal-hal yang di luar sana bukan penyebab kenapa kita berdosa tapi dalam diri kita hawa nafsu keinginan manusia itu seperti magnet ini yang bisa menempel di satu benda dan tidak bisa dilepaskan kecuali dilepaskan oleh seseorang Yesus juga katakan bahwa hal-hal yang menajiskan manusia salah satunya adalah hawa nafsu manusia keinginan jahat manusia keinginan manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan dan itulah salah satu hal yang kita lihat tadi di awal tentang bagaimana kejatuhan dari seorang hawa tidak ada yang bisa membuat manusia tergoda selain dirinya sendiri jadi berhentilah kita untuk menyalahkan keadaan karena segala godaan itu godaan untuk bersungut-sungut godaan untuk tidak taat kepada Tuhan godaan untuk hidup tidak benar dalam Tuhan bukan dari luar tapi dalam diri kita itu yang dilakukan oleh iblis kepada hawa seperti saya katakan tadi buah itu sebenarnya biasa saja waktu hawa dengan Adam lewat-lewat di depan pohon itu tidak tertarik tapi ketika iblis mulai membangkitkan keinginan jahat dalam hati manusia keinginan yang tidak berkenan di dalam hati manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan manusia mulai tertarik jadi bukan yang di luar sebenarnya yang mempengaruhi tapi yang ada dalam diri kita yang ada dalam kehidupan kita seperti magnet ini harus ada seseorang yang datang kemudian mengambilnya memisahkannya dan yang sanggup untuk mengangkat hal-hal jahat dalam hidup kita hanya roh kudus ketika roh kudus memenuhi kehidupan kita ketika roh kudus hadir dalam hidup kita maka segala kita akan terlepas hal yang kedua yang menjadi gambaran tentang bagaimana godaan itu dosa itu mempengaruhi di manusia gambaran tentang kail dan umpan saya tidak punya alat peraganya tapi kalau saudara pernah lihat orang yang memancing untuk bisa mendapatkan ikan dia harus punya umpan di ujung alat pancingnya itu karena itulah yang bisa menarik perhatian ikan untuk bisa dia ditangkap kalau cuma kail biasa saja ujung besinya saja mungkin kalau ikan bisa ngomong dia akan katakan begini wah enak juga ya besi ini gak mungkin harus ada umpan di ujungnya baru bisa kelihatan enak dosa juga demikian kalau dosa dibungkus langsung dengan hal-hal yang tidak baik maka orang gak tertarik tapi kalau dosa dibungkus dengan sesuatu yang menarik itu jadi umpan maka banyak banyak orang yang akan jatuh ke dalam dosa ibis datang sekarang tidak dalam bentuk atau rupa seperti ular di jaman Adam dan Hawa karena kalau demikian orang akan takut orang tidak mau kalau ular yang langsung datang dan bicara ayolah datang kepadaku kita lakukan dosa orang pantik kosta langsung bilang darah Yesus tapi kalau dosa itu datang dalam bentuk umpan yang menarik waktu gak ada uang lagi datang orang menyodorkan ini uang kamu korupsi aja kan gak ada yang tahu kamu lagi butuh uang ini umpan menarik mungkin bagi bapak istrimu gak menarik lagi itu adalah sekretarismu yang ketemu tiap hari yang perhatikan hidupmu maka selingkuh lagi itu umpan yang diberikan oleh iblis dan bagi setiap orang berbeda sama seperti orang menangkap ikan umpan untuk ikan kecil beda dengan umpan untuk ikan menangkap ikan yang besar iblis tahu caranya untuk menggoda manusia iblis tahu caranya untuk menjatuhkan manusia kalau dia tidak bisa mengontrol pikirannya dia tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidupnya maka dia akan jatuh ke dalam dosa iblis tahu persis apa yang menarik perhatian kita menarik hati dan pikiran kita dan itu akan dia lakukan untuk menjatuhkan hidup kita di dalam dosa oleh kalian tumar kita pikirkan kembali kehidupan kita cara kita berpikir di hadapan Tuhan cara kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan kalau hal-hal yang ada yang disodorkan oleh iblis sebagai kita di pikiran kita untuk menjatuhkan kita mari kita mulai membatasi hidup kita dengan kita datang kepada Tuhan dengan kita menyembah Tuhan bagaimana kita bisa bebas dari dosa ini hal yang terakhir ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar supaya kita terbebas dari dosa supaya pikiran kita ini menjadi pikiran yang berkenan kepada Tuhan ketika kita berpikir maka kita berpikir apa yang benar bukan berpikir apa yang tidak benar atau memikirkan dosa di hadapan Tuhan hal yang pertama bagaimana kita bebas dari dosa kita mengerti apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita kalau kita memahami dan mengerti bahwa Yesus telah mati bagi kita dia mengorbankan hidupnya bagi kita dia mengorbankan dirinya bagi kita kita hargai salib itu dalam hidup kita maka kita akan berusaha untuk bebas dari dosa kalau kita menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus dikayu salib dia mati bagi kita dia menyelamatkan kehidupan kita oleh karena itu mari kita keluar dari dosa kita dari pikiran kita yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan hal yang kedua supaya kita bisa bebas dari dosa kita biarkan Tuhan memberikan hidup baru karakter yang baru dalam hidup kita biar Tuhan yang bekerja dalam hidup firman Tuhan katakan serahkanlah hidupmu kepadanya percaya kepadanya dan Tuhan akan bertindak persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati ketika kita memberikan hidup kita untuk dibaharui oleh Tuhan maka kita menjadi orang yang memiliki kehidupan yang baru karakter yang baru di dalam Tuhan hal yang terakhir bagaimana kita bisa bebas dari dosa ubah cara berpikir kita tentang dosa tidak ada dosa yang enak tidak ada dosa yang menghasilkan sesuatu yang membahagiakan tidak ada dosa yang akan membawa manusia kepada hal yang menyenangkan tidak saudara kalau orang percaya dengan hal tersebut berarti dia percaya dengan kebohongan yang disampaikan oleh iblis semua dosa akibat dari dosa firman Tuhan katakan adalah maut semua akibat dosa adalah maut mari kita ubah cara pandang kita cara berpikir kita tentang dosa bahwa enggak ada dosa yang enak semua jenis dosa itu membinasakan kita menghancurkan hidup kita oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan mari kita mau menyembah Tuhan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan haleluya ku bersyukur Bapak ku bersyukur ku bersyukur bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiapu di dalam hidupmu ku bersyukur ku bersyukur Tuhan ku bersyukur mari bersama kita angkat hati kita kepada Tuhan setiapu di dalam hidupmu ku bersyukur bersyukur bersyukur